Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini kita kedatangan motor Honda CRF Yang dimana ownernya ini memiliki keluhan Kalau si motornya ini cepat panas serta kurang bertenaga Nah disini ownernya ingin meningkatkan performa motornya Dengan cara melakukan porting polis Ganti nocken A Serta pengupgradean pada kopling-koplingnya nih bestie Tadi saat setuat word Langsung saja kita lakukan pembongkaran Pada part-part di luarnya terlebih dahulu nih bestie Jadi buat bestie-bestie nih ya Yang motornya emang rasa kurang bertenaga Pas banget nih Untuk meningkatkan performa motornya Dengan cara porting polis Mengganti sinocken A Dengan yang racing Serta upgrade di bagian area kopling-koplingnya guys Tapi sebelum itu Mari kita lakukan pencopotan pada gigi sentrik Terus kita lakukan pencopotan pada baut-baut Headnya terlebih dahulu ya guys Dengan menggunakan kunci torsi ya guys Supaya tidak kelenderan seada-adanya nih guys Biar aman Ya kan Aman sentosa Nah tidak hanya kaki-kakinya Pokoknya ya guys ya Kita copotin dulu baut-baut Yang di area si headnya ini guys Semuanya pokoknya Nah selanjutnya Setelah semua bautnya tercopot Kita lakukan pencopotan di bagian rumah noken asnya nih guys Nah ini dia guys rumah noken asnya Mari kita angkat Nah etak Sudah hilang dari muka bumi ya guys ya Oke kita lanjut Untuk lebih mempermudah pembongkoran pada permesinannya Disini kita lakukan pembongkaran pada bodi-bodi bagian luarnya Terlebih dahulu secara keseluruhan ya guys ya Jadi pokoknya disini kita copot-copotin dulu bodinya Harus pelan-pelan guys Sayang bodinya masih mulus guys Mulus keuangan kalian semua Amin Supaya datang ke Johan Gerich Amin Oke semuanya sudah tercopot Kita lanjut melakukan pembongkaran pada part-part permesinannya Kita lakukan pencopotan pada head dan juga si blok sehernya ya guys ya Terus kita analisa satu persatu Untuk kondisi sehernya ini udah burik plus ring olinya udah macet Ini disebabkan karena umur aja dan dapat mengakibatkan sirkulasi olinya tuh jadi gak maksimal Yang jadinya motornya tuh cepet panas guys Nah ini dia bebenguknya Untuk kondisi bloknya ini masih aman guys Gak perlu dilakukan pergantian atau pengkorteran guys Jadi aman sentosa Untuk kondisi headnya ini semua aman guys Jadi saat setuatu no kecot Langsung saja kita lakukan pemotingan ya guys ya In dan X nya supaya gacor seada-adaannya nih guys Buat yang belum ngerti apa itu porting polis Langsung aja cek video kita yang ini ya guys Dan ini dia hasilnya guys Joss geng joss pada pokoknya Anjay Eh lihat yang bawah dulu Anjay joss geng joss par pokoknya guys Tidak lupa abis di porting polis pastinya Kita lakukan pembersihan dan juga kita skir clap Ini bertujuan supaya merapatkan kembali Celah antara clap dan seatingnya Supaya tidak terjadi kebocoran kompresi ya guys ya Setelah dilakukan skir clap kita lakukan pembersihan pada headnya Untuk menghilangkan sisa-sisa arm reel skiran clapnya tadi Untuk si pistonnya ini kita ganti baru pakai punya vario 150 Disini harus kita lakukan pencoakan pada CR nya supaya celah clap dan CR nya ini tuh ada jarak aman ya guys ya Pencoakan CR kita lakukan sendiri di bengkel guys Jadinya bore up ini sehari kelar ya Nah untuk seal clapnya ini pastinya kita ganti baru ya guys ya Terus packing juga kita ganti baru termasuk top setnya juga ya guys ya Mantap mantap Langsung saja kita lakukan pemasangan pada si piston yang udah kita coak tadi terlebih dahulu nih bestie Selanjutnya kita lakukan pemasangan pada packing block dan juga block ya Dan disini kita lakukan pengeleman pada packing headnya Habis itu kita pasang si packing head juga si headnya sekalian kita pasangin Nah untuk noken asnya ini ownernya bawa sendiri dari rumah guys Pakai BRT tipe T1 Udah cakep Langsung kita lakukan pemasangan pada rumah noken asnya guys Jangan lupa dikencengin bautnya Terus langsung saja kita pasang rumah noken asnya ke headnya Dan tidak lupa ya guys ya Kita lakukan penyetelan clap nih habis ini Gak boleh kekencengan dan gak boleh kekendoran seperti biasanya ya guys ya Gue udah sering jelasin dah ini kekurangan kelebihannya apa Terus tidak lupa kita lakukan pemasangan cop headnya kembali ya guys ya Terus jangan lupa deh dibautin juga cop headnya nih guys Mantap Oke Kalau bagian permesinannya sudah semua Lanjut kita lakukan pembongkaran pada area kopling-koplingannya dulu nih guys Kita lakukan pencopotan pada back koplingnya terlebih dahulu ya guys ya Langsung saja kita copot back koplingnya Nah etak koplingnya adakah yang rungkat? Mari kita lihat Sejauh mata memandang bagian perkoplingannya aman semua ya guys Jadi aman untuk kita lakukan pengupgrade-an nih bestie Untuk pair koplingnya Ownernya bawa sendiri guys Pakai BRT Ya guys ya Jadi langsung kita aja pasangin guys Sudah tenang pokoknya Terus untuk kampas koplingnya juga Ownernya bawa sendiri pakai Apa sih 3RT ya? 3RT ya Langsung saja kita lakukan perakitan Pada kampas koplingnya terlebih dahulu nih guys Kita susun-susun dulu kampas koplingnya Abis itu kita lakukan pemasangan Pada si pair kopling barunya ini Beuh Jelepat-jelepat ngejoak Ini motornya guys Nah sebelum kita lakukan pemasangan Tidak lupa kita beri oli terlebih dahulu Pastinya supaya meminimalisir Gesehkan langsung di saat mesin nyala Anjir itu bukan oli tapi kecap ya guys ya Jangan dijilat ya mas Jat ya Jangan dijilat Kalau udah tinggal kita kencangkan kembali Mur-mur yang udah kita buka tadi Terus kita kencangin juga baut perkoplingannya Dan disini Mas Jat Nika ini mau masang kenalpot dulu ya guys Anjay kenalpotnya Kileng-kileng guys Kalau bak kopling sudah terpasang Tidak lupa kita ganti olinya guys Pakai Federal Racing ya guys Dan langsung saja kita tuangin ke motornya Dan ini dia Setelah semuanya selesai Langsung kita cek sound gak sih Cek sound lah Kita proses apa masjad Scan ecu Scan ecu guys Masuk ke Indonesia Cari CRF Sama sih Sama ya Setelah masjad Nika test drive Setelah masjad Nika test drive Disini kita lakukan pemasangan Bodi-bodinya kembali ya guys ya Tenang Nggak kita colong kok Bodi-bodinya Yang mulus ini ya guys ya Oke Habis ini kita lakukan test drive Oleh ownernya Langsung ya guys ya Mari kita saksikan Bang Gimana hasil porting disini Tadi porting doang ya Bang Apa-apa gimana tuh Bang Tadi porting juga sama Itu in Popling ya Gimana tuh Bang Rasa ya Bang Kalau porting disini Untuk Selainnya sih Bagus Memuaskan Kedepannya Mungkin sarannya Buat ini aja Dainorimap ya Dekam Gande CR tadi Bang Ya Oke siap Salam dulu Bang Salam Salamnya Just parjusnya Just parjusnya Salamnya Just parjusnya Wah ini Bocah magang ini Bahaya ini Kalau tidak dididik Dengan baik dan benar ya guys ya Jadinya seperti ini Ke ija Oke Total reparasi Bukan total reparasi sih Total upgrade Seluruhnya ini Menghabiskan budget Sekitar 1.325.000 Ya guys ya Oke Mau dibuatkan konten apa Kedepannya Komen di bawah ya Jangan lupa Like Comment Comment dan share Dan juga subrek ya Dan juga Jangan lupa Nyalakan loncengnya Supaya Lu pada tau Pas gue lagi Ablon Video Joss King Joss Par Gue Gak lu klik loncengnya Gue gedik Lu ya gedik Gedik Mau di gedik Mau di gedik Gedik mau Sini om gedik Ayo om gedik Tentang watching Dan salam Just King Joss Par Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Kadang gue heran Gak sama Diri gue nih Kenapa ya gue tuh Ganteng banget gitu Kayak Kagada musuhnya gitu Ganteng gue Heran gue juga Gimana sih Tutorial jelek tuh gimana Tolong lah Komen di bawah Tutorial jelek Udah capek Gue jadi orang ganteng Seduninya Banyak fansnya Anjir Yaudah lah Gitu Ah yang bener loh Gitu